Oke, sekarang kita coba contoh soal mengenai perhitungan kimia. Soalnya begini, dalam hal masa atom, masa elektron diabaikan terhadap masa inti atom, sebab masa atom suatu unsur merupakan masa rata-rata dari isotop-isotopnya. Oke, kita jawab yuk. Oke, dalam hal masa atom, masa elektron diabaikan terhadap masa inti atom. Betul, kenapa masa elektron? Masa elektron itu sangat kecil. Karena sangat kecil, maka diabaikan. Masa atom suatu unsur merupakan masa rata-rata dari isotopnya, betul. Karena masa atom relatif suatu unsur, itu sama dengan jumlah dari masa isotop dikali dengan kelimpahannya. Oke, jadi pernyataannya benar, alasannya juga benar. Namun mereka tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. Berarti ini tidak ada hubungan sebab-akibatnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Terima kasih.